Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sulaismakruf Dari Politeknik Negeri Jilacap DPPL 2A NPM 1902-07036 Disini saya akan menjelaskan Mengenai praktik Instrumentasi dan pengukuran Saya mendapatkan Tiga alat dari Tugas yang disampaikan oleh Bapak Oto Plus ID Untuk menjelaskan Tentang Buret digital dan mikropiped Serta Gas Sample Invent Generator Gas Sample Invent Generator Juga disebut dengan Ambient Gas Sample Invent Generator Atau Air Sample Invent Generator Adalah alat Sampling Gas di udara bebas Ambient dengan metode absorbent Media basah yang diisi pada Gelas Emvent Generator Berbagai macam gas Dapat ditangkap seperti NO2, SO2, H2S, NH3, dan CO3, dan lain-lain Pengambilan sampel dengan indera pada harganya adalah Menarik udara terkontaminasi ke dalam larutan penangkap Yang terdapat di dalam tabung imvent Generator Gas kontaminan Bereaksi dengan larutan penerap Dibantu dengan adanya Tonjolan pada hujung pipa gelas bagian bawah Sehingga terjadi gelembung udara yang dapat membantu reaksi antara udara dengan larutan penerapan Semakin kecil gelembung udara yang terbentuk akan semakin baik reaksinya Terjadi ada dua jenis tabung imvent Generator Yaitu Rabung warna pening dan coklat Tabung yang warna coklat Khusus digunakan untuk pengambilan sampel Gas NOx Berikutnya Terdapat bagian-bagiannya Di dalam imvent Generator Yaitu Pompa pengisap udara Pompa pengisap udara Atau pompa pengisap udara Berfungsi mengisap udara bebas ke dalam Lamung Imvent Generator Pompa dimodifikasi Sehingga memiliki satu aliran udara yang masuk Dan satu aliran udara keluar Dengan sistem pengerak magnetik Yang menghasilkan Vibrasi atas Katuk membran ganda Badan pompa terbuat dari Bahan plastik kualitas tinggi Dan tidak mudah karena kontak dengan bahan kimia Potensiometernya Yang digunakan untuk mengatur Kecepatan pengisapan udara Dengan runtan 0,25 Sampai 2,5 liter per menit Nah yang selanjutnya Flow meter udara Pada imvent Generator Yaitu digunakan Berfungsi sebagai alat Pengukur kecepatan aliran udara Yang masuk ke dalam tabung imvent Generator Flow meter yang digunakan adalah Jenis trik Redic Flow meter Atau flow meter yang dipasang Mengenai rentang Skala 0,25 Hingga 2,5 liter per menit Dan telah dikolibrasi oleh Lembaga yang terakseptasi oleh Khan Sehingga dipastikan flow meter ini Mengenai akurat yang tinggi Tabung pengaman gambar Atau Berfungsi sebagai pengaman terhadap Sistem pompa hisap Yang berikutnya Cara kerja imvent Generator Yang pertama Tabung imvent Generator Yang berikutnya Disambungkan dengan Tabung pengaman Pempa hisap 60 meter peralatan Dan tabung gas Dirangkai seperti pada Suatu rangkaian Kedalam tabung imvent Dimasukkan ke dalam Larutan penyerapnya Sesuai dengan jenis gas Yang akan disambung Sepanjang 10 mili Kemudian Alat dihidupkan Power on Cepat aliran udara Dan lama Samping mengacu pada Metode SME Kedepatan aliran udara Diatur dengan Memutar Tombol potensio Searah putaran jarum jam Sehingga Aliran udara Dapat diukur Dengan tepat Setelah selesai proses Sampling Larutan dimasukkan Kedalam botol Sample untuk diukur Di laboratorium Spesifikasi teknik Peralatan Kapasitas Hisap Masimum 2,0 liter udara Per menit LPM Teknologi penghisapnya Elektromagnet Vibrasi Kartu ganda Dan Berikutnya Jumlah pompa Hisap 5 unit Independent Dan 4 Pengatur hisap Variable potensiometer Independent Dan penunjuk aliran udara Dan Perkataan lainnya Dengan kecepatan Aliran udara Berbagai jenis gas Adalah Berdurut-turut SO2 Misalnya 0,2 liter Per menit NOx 0,4 liter Per menit Dan H2S 0,5 liter Per menit Dan NH3 1 liter Per menit Dan O3 0,5 liter Per menit Pengambilan Semper di udara Diambil Menggunakan Sistem Dengan proses 3 titik Misalnya SNRD2 Diambil Dengan menggunakan Imbedional Larutan 0,1 liter 6,1 Willi Dimasukkan Kemudian Semua selang Dihubungkan Lalu Pembat dihidupkan Dan dicatat Aliran udara Dan kecepatan 0,1 liter Per menit Pembat dijalankan Selama 60 menit Gas NO2 Yang terabsorsi Dalam Larutan NO2 0,01 meter Dipindahkan Kedalam Botur sampel Sampling Kualitas udara Dilihat Dari Bagaimana Lokasi Pematuhan Sampling Udara Emisi Dan Ambien Sampling Udara Emisi Adalah Teknik Sampling Udara Pada sumber Seperti Jorobong Publik Dan Seluruh Ragnal Pod Dan Kendaraan Bermotor Sampling Kualitas udara Amien Adalah Sampling Kualitas udara Pada media Puntima Pulutan Udara Emisi Udara Untuk Udara Ambien Teknik Pembatasan Udara Ambien Terbagi Dalam Dua Macam Pematuhan Kualitas Udara Secara Aktif Profesional Dan Secara Pasif Dari Parameter Yang Akan Ikur Dengan Pematuhan Kualitas Udara Terdiri Dari Pematuhan Gas Bahaya Dan Partikuler Tubuh Untuk Menentapkan Kadar-kadar Gas Berbahaya Secara Konvensional Digunakan Alat Yang disebut Air Sample Imidenar Yang berikutnya Keterangan Pada Fungsi Alat Yang pertama Kita Menggunakan Tombol Pengukur Lempapan Hidup Hidup Atau Dimatikan Lius Tombol Hidup Atau Mati Pompanya Yang Terusnya Pengkurang Aliran Penyusian Lius Tombol On Atau Of Humiditas Dan Tampilan Suhu Dan Kelembapan Pada Suatu Alatnya Lius Penutup Kaca Imidenar Input Dan Output Pada Alat Imidenar Dan Masukkan Dan Keluar Imidenar Masukkan Gas Dan Sepuluh Dudukan Pelindung Peralatan Pada Imidenar Sampler Gas Yang selanjutnya Puret Digital Puret Suatu Alat Atau Gelas Di laboratorium Yang berbentuk Slinder Yang memiliki Garis Ukur Dan penutup Sumbat Kran Pada Bagian Bawahnya Puret Digunakan Untuk Menetaskan Sejumlah Cairan Kimia Dalam Eksperimen Yang membutuhkan Tingkat Prosesi Yang tinggi Seperti Pada Ekspresi Diterasi Puret Memiliki Dua jenis Yaitu Puret Analog Dan Puret Digital Dalam Melakukan Proses Diterasi Di laboratorium Puret Sangat Dibutuhkan Karena Puret Dapat Menetaskan Cairan Dari Hasil Proses Pemisahan Rekatan Dalam Cairan Buret Digital Memiliki Kelebihan Yang sangat Berguna Dalam Melakukan Eksperimen Di Laboratorium Yaitu Buret Digital Memiliki Tingkat Presisi Yang Sangat Tinggi Buret Digital Memiliki Layar Untuk Menunjukkan Volume Yang Sengaja Akurasi Yang Dicapai 0,2% Presisi Lebih Dari 0,1% Resolusi 0,04 MHz Bisa Diputar 360 Derajat Untuk Keamanan Dan Kenyamanan Operator Untuk Akan Mati Secara Otomatis Tanpa Kehilangan Volume Sebelumnya Bagian Dapat Dibongkar Untuk Sterilisasi Atau Atau Klock 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 Pada Suhu 121 Derajat Unit Didukung Baterai Litium 3,6V Mungkin Minimal 60.000 Derasi 3 menit Termasuk 33 Mikrometer 38 Mikrometer Dan 45 Mikrometer Adapter Fitur Fitur Buret Digital Volume Kumulatif Naik 99 99 99 99 Millimeter Reposit Reposit Disibilitas 0,1 Pemasangan Ukuran Tutup 45 Millimeter Mikrometer Mikrometer Juga Cocok Dengan Leher Botol 33 38 Dan 45 Mikrometer Yang Menggunakan Adapter Bahan Terbasah Gelas Proxylab Proxylikat Dan Teflon Daya baterai Lithium Termasuk Memberi Kekuatan 60.000 Derasi 3 menit Ini Saya Selanjutnya Pengertian Mikropiped Mikropiped Atau Mikropiped T Mikropiped Merupakan Salah satu Alat Laboratorium Yang masuk Dalam Katalori Alat Laboratorium Umum Bersama Dengan Timbangan Analitik Mikroskop Dan Alat Lab Lainnya Mikropiped Sebetulnya Merupakan Penggabungan Dari Dua kata Yaitu Mikro Dan Piped Jika Di beberapa Tahun Silam Kita Mengenal Bahwa Piped Terbuat Dari Gelas Dengan Balon Karet Pada Bagian Atasnya Lainnya Halnya Dengan Saat Ini Dan Mengurus Pengertian Mikropiped Sendiri Suatu Alat Yang Digunakan Untuk Mengambil Dan Memindahkan Cairan Dengan Jumlah Yang Kecil Secara Akurat Sebenarnya Mikropiped Mempunyai Fungsi Seperti Piped Biasa Yaitu Memindahkan Cairan Atau Larutan Hanya Saja Beda Akurasi Antara Mikropiped Dengan Piped Biasa Alat Mikropiped Ini Sebenarnya Dari Sekian Banyak Alat Yang Digunakan Untuk Hidling Produk Berbentuk Liquid Berapa Instrumen Lainnya Bisa Digunakan Untuk Hidling Produk Berbentuk Cairan Adalah Botel Top Burets Botel Top Dispenser Piped Fillers Control Repeter Pipetor Tips Dan Scrological Piped Dan Screen Tips Fungsi Mikropi Capet Ini Digunakan Untuk Memindahkan Cairan Dalam Jumlah Yang Kecil Secara akurat Jika Kita Sebelumnya Pernah Pake Piped Ukuran Gelas Tentu Akurasinya Kurang Presisi Jadi Mikro Juga Sering Disebut Dengan Piped Otomatis Selain Tingkat Presisinya Yang Tinggi Dan Volumen Yang Bisa Disetting Alat Yang Mudah Dan Nyaman Dalam Gemenggelaman Penggunaan Mikro Sebagai Alat Bantu Dilabur Tentu Sangat Penting Guna Mendukung Aplikasi Atau Eksperimen Yang Sedang Dikerjakan Jenis Mikro Piped Berbagai Macam Yaitu Yang Ada Dua Jenis Single Channel Hanya Memiliki Satu Ujung Masuk Dan Keluar Multi Channel Memiliki Benak Ujung Masuk Dan Keluar Dan Diklasikan Lagi Berdasarkan Teknologi Mikro Piped Yang Digunakan Dua Yaitu Mikro Piped Manual Atau Butuh Penekanan Mikro Piped Otomatis Dilangkapi Dengan Motor Modul Electronic Atau Display Electronic Laksifikasi Mikro Piped Berdasarkan Volume Dibagi Menjadi Dua Yaitu Bridge Volume Mikro Piped Variable Volume Mikro Piped Dan Klamifikasi Lainnya Dari Mikro Piped Adalah Fitur Dibagi Dua Menjadi Mikro Piped Tambah Fitur Auto Clavel 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 Pable Dan Mikro Pable Dengan Fitur Auto Clavel Pable Bagian Pada Mikro Piped Nah Pada Nah Intinya Untuk Dari Mikro Piped Ini Sebagai Seperti Pada Piped Biasa Fitur Fitur Single Channel Parada Variable Piped Piped Ini Jenis Sudah Memiliki Fitur Yang Cukup Lengkap Parameter Gino Functional Display Display Dan Piped Piped Sebetulnya Istilah Istilah Biasa Saja Berbeda Beda Untuk Orang Yang Berikan Istilah Masing Masing Berikut Sepertan Lain Dari Fungsi Masing Masing Bagian Yaitu Tombol Penekanan Button Berfungsi Untuk Menyetot Atau Menopal Lalutan Atau Cairan Dengan Cara Menekankan Scale Volume Untuk Menyetel Volume Cairan Tuas Fungsi Digunakan Untuk Memilih Micropiped Piped Merupakan Aksesoris Tambahan Yang Sangat Penting Karena Memengaruhi Keakuratan Cairan Dalam Proses Menyetot Dan Memupel Larutan Display Atau Electromagnetic Display Atau Parameter Volume Merupakan Bagian Yang Memberikan Gambaran Beberapa Volume Yang Sedang Diset Victor Micropiped Satu Ini Diantaranya Piped Multi Dispensing Seri Dispensing Dan Missing Supaya Harga Dari Micropiped Yang Sekitar Kira-kira 1-10 juta Tergantung Jenis Micropiped Merk Dan Spesifikasi Dan Fitur Yang Ditawarkan Terus Secara Menggunakan Micropiped Yang Pertama Atur Volume Micropiped Dengan Memutar Dan Mendekangkan Tombol Volume Navigasi Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Pasang Tip Micropiped Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Pasang Tip Yang Dianjurkan Adalah Dengan Memutar Bukan Mengetuk Ngetuk Jika Memegang Micropiped Dengan Kondisi Tangan Yang Nyaman Berapa Berapa Artikel Menyebut 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 Simbol Tangan Atau Kayak Like Facebook Menyebut Masuk Dan Mememba Keluar Sairan Sesuai Dengan Kebutuhan Pastikan Anda Melakukan Sairan Melakukan Dengan Cara Yang Benar Dan Tidak Terburuh Dan Berapa Jenis Micropiped Memiliki Sensitifitas Yang Berbeda Pada Setiap Puton Jika Anda Pernah Menggunakan Berapa Jenis Micropiped Tentu Anda Bisa Menyebutkan Berbedaan Pada Setiap Jenis Micropiped Dan Merak Micropiped Seperti Cycloth Thermo Dan Pish Horobrine Cara Merawan Micropiped Dalam Proses Merawat Sepertinya Tidak Ada Yang Terlalu Khusus Pada Umumnya Namun Berapa Hal Yang Harus Dibadakan Menggunakan Micropiped Satu Mengurusikan Micropiped Setelah Menggunakan Baik Menggunakan Air Atau Alkohol Setelah Dengan Menggunakan Octoclave Komponen Yang Berhubungan Dengan Bakteri Hindari Menggunakan Micropiped Tanpa Tip Yang Terpasang Empat Usahakan Untuk Menjidikan Berapa Tip Untuk Berbagai Jenis Sample Yang Berbeda Agar Tidak Tersaling Terkontaminasi Pastikan Menggunakan Micropiped Yang Sesuai Dengan Ukuran Volume Sample Yang Akan Ditangani Tidak Terlalu Besar Tapi Tidak Terlalu Juga Kecil Sekian Penyampaian Dari Saya Maaf Apabila Ada tutur Kata Yang Kurang Bekenan Dalam Menjelaskan Penjelasan Alat Yang Saya Dapat Dari Tiga Alat Tersebut Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima